mengantarkan kami sama Mbak Inas ke sini. Terima kasih. Kemudian saya mengatakan saya mengatakan di asa terhadap perubahan yang masuk Pondok di asa yang bersedia dengan menerima dan juga di Pondok dan juga taklir masyarakat dan selagi yang masih diperlukan dan terima kasihlah tersedia di pagi di pagi ini. Kemudian sesuatu-suatu dan dipercaya di sini mungkin jangan lupa tak mungkin terima kasih dan juga teman-teman ke-eket dan ke-kosok 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 yang bersedia membuat acara untuk kita semua setelah ke rumah yang mengurus-murus ke-kosok 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 Terima kasih 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 Baca Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih misalnya miring gitu kan kalau kiai kan dulu kalau menuliskan keterangan di pinggir kitab miring-miring itu kan keterangan tambahan bunyinya begini wayahrumu ala auladi wa auladi auladi wa auladi haram bagi anakku anak-anak cucuku sampai apa itu cucit-cucitku membaca kitab ini pokoknya kitab-kitab yang kategorinya kitab-kitab wahab itu semua dikasih keterangan itu kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab kitabnya Ibnu Taimiyah kitabnya Ibnu Khoyim Zadul Ma'at ya sama iklamu muwakiin akhir saya terbaca itu saya tuh heran sekali loh ini kok ini hebat sekali ini padahal ini produk lokal nggak pernah kuliah di Al-Azhar nggak pernah kuliah di kalau yang kiai pernah sekolah di Al-Azhar atau di Haromen gitu ya kayak bahasya masyari ya itu wawasannya luas ini produk lokal produk jekulom bareng kudus itu loh ya kok bisa baca begini kesimpulan saya nggak ada keterangan lain kecuali kiai Muhammad ini mohibul ilmu pecinta ilmu itulah kultur pesantren yang saya kagum sekarang saya khawatir itu sudah mulai apa luntur dimasuki kultur kultur yang lain kultur yang lain itu adalah mencari ilmu bukan untuk Allah untuk mencintai ilmu tapi untuk mencari sertifikasi mau cari jabatan lah itu yang buat saya dan saya menemukan itu justru di barat Hai jadi kadang-kadang ada kultur di dalam pesantren dan barat itu yang sama kultur lain yang hampir sama antara pesantren dengan barat adalah ini saya kasih tahu ya makanya saya kepin anda tidak meras minder dengan pesantren pesantren itu hebat sekali problemnya adalah orang pesantren kadang-kadang yang tidak tahu kehebatannya pesantren ya Nah untuk tahu kehebatan pesantren kadang-kadang kita perlu belusuan keluar negeri dulu baru balik-balik lahir nah salah satu kultur lain pesantren yang hebat sekali itu adalah pesantren itu sistem pendidikannya itu tidak birokratis apa itu birokratis artinya tidak ada aturan-aturan dan sekatan-sekatan yang terlalu ketat sehingga membuat orang itu terperosok dalam satu kamar kecil yang namanya spesialisasi lalu nggak bisa keluar dari sana lalu orang tidak ngerti yang lain lalu di ada juga aturan-aturan yang membuat orang jadi tidak bebas untuk menjelajah dalam pengetahuan itu dipondok itu kan enak sekali ngaji itu ada kia ada santri datang kan ini dulu ya sekarang mungkin sudah beda dulu zaman saya atau zaman bapak saya itu ada santri yang datang kalau dulu pondok itu mulai bulan sawal tahun barunya itu ya kan betul nggak sawal poso itu praise bulan penuh itu kita ngaji pasan itu mulai itu sawal nah ada santri itu kalau santri baru datangnya sawal ada santri yang karena salut satu dan lain hal datangnya bulan rejep atau bulan safar atau bulan madil akhir kalau bahasa orang Jawa menyebutnya madil akhir apa sumatil akhir itu di tengah-tengah tahun kan ya kiai terima saja Monggo datang ikut ngaji ngaji takrep tahu-tahu sudah sampai kitabul nikah Alhamdulillah kan sudah 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 tengah-tengah setengah tahun ya ikut aja nggak perlu dari kitabut tohara nggak perlu dari awal ikut aja nanti di tengah-tengah kok sangunya kurang disuruh pulang bapaknya pulang ada nah pendidikan di barat itu seperti pesantren dia sekadulunya pendidikan di barat itu juga mengalami birokratisasi yang ketat sekali belakangan mereka menyadari ini adalah hambatan orang untuk mencari ilmu itu semua mulai di hapus hapus itu birokrasi birokrasi pengetahuan itu sehingga di barat itu mencari ilmu itu jauh lebih enak di barat itu misalnya di Harvard University yang dulu saya pernah belajar di sana itu sampai saya heran karena begini ada kasus ada mahasiswa Malaysia dia itu dia datang ke Harvard dia mau nyari dokter gitu lalu dia bilang saya itu mau mencari ilmu tapi ini nggak ada fakultasnya di sini karena saya suka ilmu ini 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 yang ini ada di fakultas ini yang ini ada di fakultas itu yang adiknya di fakultas yang lain tapi kalau saya masuk di sini saya hanya dapat satu nggak dapat yang lain bagaimana caranya itu cari solusi ya udah kamu saja saya 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 bikinkan jurusan baru untuk kamu saja untuk dia sendiri itu terus diambil dosenya dari sini 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 kamu dokter dalam bidang ilmu yang nggak ada nggak ada yang lain karena ada disitu ada sainsnya ada kedokterannya ada ilmu hukumnya kenapa jadi jadi gabung jadi satu itu bisa kayak di pesantren ilmu tuh nggak ada batas kamu mau belajar Hai nahmu fikih anu bebas aja nggak ada fakultas nggak ada kondok fakultas fikir nggak ada itu baru sekarang aja ada Mahat Ali itu ada ilmu fikir wa usul vega baru sekarang itu ketularan perguruan tinggi juga itu kalau dipondok nggak ada itu ilmu itu ilmu itu ya ya ilmu ya kamu mau masuk makanya itu ulama-ulama zaman dulu itu kan ya dia ahli ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu yang lain Al-Ghazali misalnya ini ulama yang saya kagumi karena sekarang saya baca kitabnya kitab Iviya Imam Ghazali itu itu ajaib sekali ini saya ceritakan ya ini nggak usah tanya jawab aja masih langsung ajalah sama apa nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol itu karena saya lebih asik cerita begini Imam Ghazali itu selain ahli fikih tentu saja karena dia muridnya Imam Haromen salah satu tokoh penting dalam madhab syafi'i karena bukunya namanya apa itu apa itu apa itu judulnya adalah apa itu al-matlab vidrayatil madhab ya itu buku sumber pokok dalam madhab syafi'i sebelum kitab-kitab yang lain ya Nah Al-Ghazali meringkaskan buku ini di dalam bukunya namanya al-wajiz ya Nah Al-Ghazali itu ahli fikir ahli ilmu-ilmu agama tapi beliau juga ahli falsafah ahli filsafat dan Al-Ghazali itu belajar filsafat itu unik dia beliau ceritanya sendiri nih Al-Ghazali menulis ini di dalam kitab Al-Munggid minatullah dia cerita saya itu belajar filsafat sampai ke ujung terjauhnya sampai ke puncak gunungnya filsafat dan itu saya lakukan dalam selah-selah saya ngajar jadi Al-Ghazali itu kan dia ngajar kan kalau lagi istirahat gitu itu enggak terus main-main enggak main game atau Facebook enggak yang itu belum ada Facebook ya kalau istirahat belajar ngajar itu sambil istirahat itu dia baca buku filsafat selama tiga tahun dia belajar sendiri itu sampai menguasai filsafat sampai setingkat yang tertinggi jadi ulama dulu begitu mereka belajar ilmu baik Ibn Rush ahli fikir dalam matab hambali kodi dia tapi dia ahli falsafat dan ahli kedokteran mana ada sekarang Kiai fikir sama dokteran itu udah enggak ada kan Ibn Rush itu ya ahli fikir ahli tafsir ahli hadis ahli yang lain-lain tapi ahli kedokteran beliau menulis kitab namanya al-kuliyah yang diterjemahkan dalam bahasa latin dijadikan sebagai teks pendidikan ilmu kedokteran di barat selama bertahun-tahun Kiai ini itu Kiai itu itulah hebatnya tradisi pesantren yang saya anggap justru bertemu dengan tradisi pendidikan barat di Amerika di Eropa Oke sekarang saya bergerak ke level berikutnya jil nah saya ingat sama liberal ya kita coba melihat konteks kode pesantren di kuali peribadi mungkin ada sedikit pertanyaan dari kapal pribadi kode pesantren di kuali peribadi jadi dengan pesantren al-kuali akhirnya jadi kalau menurut jendela proses yang buat jendela seperti yang kita katakan tadi itu menurut orang-orang seperti kami ini itu bagaimana atau mungkin ada cara-cara tertentu ketika kita menghafal itu ada semacam cara yang lebih baik atau memahami yang lebih baik itu mungkin menurut jendela itu gini ulama zaman dulu itu itu semuanya hafal Qur'an jadi hafal Qur'an itu bukan profesi itu enggak bukan itu ya kalau jadi ulama ya dengan sendirinya hafal Qur'an karena hafal Qur'an itu dilakukan pada waktu kecil jadi tradisi di dalam kalangan ulama klasik dulu yang diteruskan sampai sekarang masih di Mesir di beberapa negara di Arab ya enggak semua itu adalah orang itu kalau sudah belajar Qur'an dulu umur 6 tahun 7 tahun itu ya sekaligus belajar Qur'an dan ngapalin umur 9, 10, 11 itu sudah hafal karena itu mereka karena ngafalnya dari kecil jadi susah susah ilang nah baru setelah Qur'an hafal ngafal alfiah jadi kalau disini kan kebalik alfiah dulu baru Qur'an enggak alfiah itu justru setelah Qur'an Qur'an dulu selesai karena itu dasar pokok itu MKDU kalau dulu bahasa apa kuliah mu mata kuliah dasar itu apa jadi menghafalin Qur'an setelah selesai nah baru setelah itu yang ngaji segala ilmu itu ya semua kiai dulu semua kiai hafal Qur'an sebagian besar ya setau saya ya semua siapa sebut aja kiai kiai dulu ma'am Buzali atau siapa hafal Qur'an semua hafal Qur'an itu bukan spesialisasi sendiri enggak ya sekarang karena sudah lain zamannya ya sekarang butuh orang yang spesialisasi hafal Qur'an itu enggak dulu itu hafal Qur'an itu ya dasar dari seluruh ilmu-ilmu yang lain orang yang ahli kedokteran pun juga hafal Qur'an jadi ini kayak pendidikan dasar aja kalau disini ngaji kiroati atau ikro gitu ya sambil itu ngafalin Qur'an sekalian itu kalau dulu ya nah jadi setelah mereka para ulama-ulama ini selesai ngaji Qur'an hafal umur 9-10 setelah itu baru mereka ngaji dasar-dasar ilmu nahu dimulai dengan jurumiah sama dengan kita itu jurumiah nanti habis itu alfiah nanti ngaji fikih yang dikaji adalah matan-matan yang bersifat ringkas muhtasorot ya takrib ya nanti madhab Hanafi punya matan sendiri maliki sendiri dan seterusnya hadis kemudian setelah itu ngaji tafsir dan seterusnya jadi ngaji apa Qur'an itu adalah syarat dasar itu oke sekarang saya akan bicara soal jil ya karena disini disebutkan jil itu jadi setelah saya dari pesantren saya ini orang yang gak jelas sebetulnya karena saya itu ya tadi itu saya sebut saya itu cinta ilmu semua ilmu pokoknya ilmu yang bisa saya pahami saya pelajari semua karena ya tadi itu saya terpapar oleh kakek saya yang cinta ilmu yang luar biasa apa saja dibaca dulu saya masih ingat waktu saya di pesantren ini saya ceritakan ke Mas Arief ini waktu saya dibawa dia dari Jogja ke sini kan lama itu 3 jam Mas Arief ya di jalan kan yang ngomong apa saja termasuk ngomong cerita pribadi saya ini saya bilang gini waktu saya di pondok itu dulu belum ada Facebook belum ada komputer belum ada belum ada pustakaan juga belum ada jadi kalau saya di pondok dulu itu dapat buku itu senangnya saya luar biasa karena saya pecinta baca buku oh saya berbuku itu saya baca sampai hatam karena gak ada buku lain dan saya baca lagi dari ulang khatam lagi ya saya baca lagi karena gak ada sampai ada buku baru saya baca yang baru jadi sampai wolak-wale wolak-wale gitu kayak setrikaan gitu saya wolak-wale dan itu apa saja novel ada buku filsafat buku sastra pokoknya buku-buku yang membuat saya sedikit mengalami apa ya semacam refreshing penyegaran karena bosan ngaji kitab kan tiap hari ngaji kitab ah bosan ya maknani kitab terus jadi saya kepingin penyegaran kalau ada buku itu saya baca sampai hatam karena kalau gak ada buku lain saya ulangi lagi dari awal yang termasuk itu yang saya baca buku seberkali-kali itu buku karangan Bria Hamka judulnya perbendaraan hati kalau tidak salah itu cuma ada buku tak tahu gitu lah saya baca dari awal sampai akhir selesai saya baca lagi dari awal ada buku karangan DRS Sidi Gazalba dulu itu namanya sistematik filsafat ada empat jilid ya saya gak paham filsafat tapi karena gak buku ya baca aja ya gak paham saya isinya apa dikit-dikit aja paling paham hanya kalimatnya saja tapi maknanya gak paham tapi saya baca saya ulang lagi saya ulang lagi lama-lama paham ya ya alasannya karena gak ada pekerjaan lain selain baca aja sebetulnya jadi saya lakukan kadang-kadang perlu juga orang itu hidup gak ada pekerjaan lain karena kalau pekerjaan banyak-banyak nanti malah gak malah gak ngapang-ngapang itu gak baca jadi saya baca berulang-ulang ulang-ulang gitu nah karena saya ini cinta baca apa saja saya itu akhirnya menjelajah kebanyak hal saya suka menjelajah apa saya saya pelajari semua agama saya baca suci semua agama saya pelajari itu Kristen Protestan Hindu saya suka sekali mempelajari Buddha terutama Zen Buddhism itu luar basa kalau kita belajar Buddhism Zen itu itu gak beda dengan kitab Ikhya itu asli itu kayak kitab Ikhya waduh makanya saya itu sampai kesimpulan berkesimpulan dan saya yang anda boleh gak setuju dengan saya tapi ini berdasarkan pengalaman saya agama itu semua intinya sama ya memang caranya beda kayak manusia ini lah ada orang Wonosobo ada orang Tegal ada orang Cirebon ada orang Padi Jawa tapi kan beda-beda Jawa nya kan Banyumas kan Wonosobo kan Jawa nya agak beda dengan Padi bener gak pilih namun padian Gwono kan gagego jawa 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 ini orang tengkar ditanya eh kalian ngapain tengkar ini kami tengkar ini mereka itu bertengkar tentang sebutan sebuah apa tuh biji ada biji gitulah mereka pertengkarkan ini biji namanya kalau di ada seorang yang dari bangsa ini mengatakan namanya ini yang ini namanya ini namanya ini mereka tengkar enggak namanya ini yang enggak namanya ini tongkar sampai enggak ngaruh-ngaruhan lalu ada file lewat terus mereka nanya itu kamu ngapain tengkar saya bertengkar tentang nama biji ini kata Sufi tadi ngapain kalian tengkar tentang nama kan barangnya sama ngapain dipertengkarkan ngapain tengkar tentang nama mau barangnya sama dimakan juga sama barangnya ya ini kayak tengkar tentang kue apa ini ya menerus monosok namanya ini padi ini ya tapi kan ya saya makan aja lah enggak usah dipetengkarkan namanya itu saya tuh belajar kebanyakan agama ada kesimpulan saya intinya sama apalagi intinya di dalam bentuk mistik atau tasawuf itu sama jadi agama ini kayak gunung ya gunung itu kalau masih di bawah itu orang yang di sini itu nggak ketemu yang disini orang yang disini nggak ketemu yang disini karena masih di bawah begitu dia naik ke atas sampai di puncak loh kok ketemu nih kini kok ada Habib Rizik disini kok ada Romo Magnususeno kok sama di puncak ini kok ada kiai siapa kiai sahau ada kiai maimun zuber begitu sampai di puncak semua ketemu kalau di bawah enggak ketemu namanya gunung kan bawahnya ini kan lu lebar kan jadi yang disini nggak ketemu yang disini yang disini nggak ketemu disini nggak ketemu begitu mereka naik-naik pelan-pelan atas semuanya ketemu di Hai itulah mistisisme itulah tasawuf kalau anda baca tasawuf di dalam Islam dalam Kristen dalam protestan dan Hindu dalam buddhisme terutama dalai lama itu ajarannya waduh sama dengan tetapi ya itu saya menikmati itu semua karena tadi itu dasarnya ini baca apa saja memang kurang ajar saya ini saya tuh baca apa saja dan saya nggak peduli orang ini haram nggak kakek saya mengharamkan kitab Wahhabi tapi saya baca juga saya prinsipnya kakek saya saja baca masa cucunya nggak boleh kan saya kan meniru kakek saya ini saya baca aja saya baca Wahhabi kitab-kitab Ibnu Taimiyah saya baca semua kitabnya orang Hizbut Tahrir saya baca semua saya kitab-kitabnya orang Isis saya baca kitab-kitabnya orang Ikhwanul Muslimin saya baca semua saya baca yang musuh-musuh orang sekarang ada namanya orang-orang ateis baru yang anti Tuhan anti agama itu keren banget itu saya baca itu wah mereka kalau maki-maki Islam maki-maki Kristen maki-maki agama semua agama dimaki-maki dikritik habis-habis-habis ini buku kalau dibaca FPI Wow bisa mana itu urusan ini bisa ke polisi ini saya baca itu saya baca semua bukunya Richard Dawkins punya Sam Haris the end of faith yang kritik kepada semua agama termasuk Islam buku yang maki-maki Nabi Muhammad saya baca buku karangan orang Syiah yang maki-maki Siti Aisyah saya baca Hai yang memang kalau baca kita memang marah ya tapi saya betah-betahkan aja saya mau uji kesabaran saya aja sebetulnya sampai-sampai mana saya bisa sabar menghadapi orang-orang ini saya kita baca aja karena prinsip saya pengetahuan itu semua dari Allah semua dari Allah kalau kita tujuannya benar kita baca apapun itu akan sampai kepada Allah itu meskipun itu ilmu kadang-kadang memusuhi Islam kalau kita baca tapi niatnya benar itu akan sampai kepada Allah kita itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali Imam Ghazali itu pernah mengatakan begini tolaktul ilmali khairillah faabal ilmu illa ini sudah saya sering katakan dalam ceramah-ceramah ikhya mingguan aku itu kata Al-Ghazali dulu nyari ilmu itu tujuannya bukan karena Allah itu tapi ya karena yang lain-lain membuat Zali waktu muda juga sama kepingin mentereng kayak anak-anak muda sekarang itu kan angga-anggaan pengen debat menang sama lah anak muda lah anak muda muda juga bisa dulu ngaji itu ya kadang-kadang niatnya enggak benar juga tapi karena saya baca terus baca terus akhirnya ilmu menyeret saya pelan-pelan menuju ke Allah itu tolaktul ilmali khairillah faabal ilmu illa itu kata-kata Al-Ghazali yang saya pegang itu saya jadi liberal karena ini juga ini jadi kenapa saya mendirikan jil itu ya karena saya baca banyak hal ini waktu saya baca banyak hal ini kemudian saya ingin merumuskan hasil bacaan saya ini kan banyak saya kepingin berbagi dengan orang saya kepingin Islam ini itu bisa menanggapi masalah-masalah kemodernan karena saya yakin naga Islam itu bisa menanggapi masalah-masalah kemodernan tradisi pesantren kitab-kitab kuningnya yang kaya itu bisa nah itu saya mencoba saya berpikir keras itu Hai lalu saya mendirikan jil itu untuk membagi bacaan dan pikiran-pikiran saya yang saya ramu dari berbagai sumber memang bikin orang marah karena enggak ada contohnya ya saya enggak peduli mau marah silahkan saja enggak setuju enggak apa-apa saya dianggap kafir enggak apa-apa uang kalau di kata kisah itu kalau orang sudah dituduh kafir oleh orang 40 kali itu itu masuk surga itu kata kisah itu bukan saya ini makanya kisah itu kepingin masuk surga makanya wah apa bikin goro-goro itu supaya dianggap sudah kasil dia sekarang maki-maki bukan papula gitu ribuan dia sekarang sudah berhasil kisah itu masuk surga sekarang Insyaallah ya enggak pasti juga tapi Insyaallah jadi kata kisah itu kayaknya kisah itu saya percaya dengan ucapan itu ya jadi itu saya enggak peduli mau karena saya punya nyata Islam ini harus relevan dengan zaman ya moya saya mendirikan jil itu kontroversial enggak papa penting kontroversi itu anak muda kalau enggak bikin kontroversi itu hidup cuma sekali rugi itu ya untuk apa kalian hidup ini sekali hidup harus bermakna sekali berarti sudah itu mati enggak papa kalau mati berarti dua kali bagus Alhamdulillah tapi kalau cuma sekali berarti enggak papa saya sudah bangga sekarang karena jil saya itu membuat ribuan mungkin bahkan jutaan anak muda muslim di Indonesia itu kemudian suka baca karena pertantang loh ulil ini kok ngomong begini dari mana sumbernya dicari itu saya walaupun mungkin salah tapi saya dapat ganjaran Insyaallah karena bikin orang baca itu loh mencari ilmu itu jadi ya kalau orang pati bilang buk-buk lah jadi mungkin ada dosanya tapi juga ada ganjarannya 0-0 itu seri lah ya bakbo lah ya saya enggak saya penting membuat orang baca saya saya senang karena berkat jil itu anak-anak muda kemudian berpikir ulah kok begini ini kata oleh semua agama sama ini orang-orang nyari-nyari kok bisa uang islam itu kan apa inna dina intallahil islam waman yaktaki qairul islami dinan falanyuk balamin huwa wafil akhiratiminal khasirin doh Quran bilang begitu kalau bilang begini gimana ini belajar dia ngari itu informasi kiri-kanan ah dapat ganjaran saya anak muda baca buku ya kan bener gak Mas Harim iyalah masa enggak cocok sama saya ya itu jadi walaupun saya salah dalam pikiran tapi Insyaallah saya bener dalam hal saya mendorong orang-orang anak muda berdiskusi membaca mencari itu Insyaallah ganjarannya besar itu dan ganjarannya mungkin lebih besar daripada kesalahan saya Insyaallah ya karena kan kata Allah itu kan saya sesuai dengan sangkaan hambaku pada padaku saya sangkaan saya Allah itu ganjar saya lebih besar daripada kesalahan saya jadi kalaupun jil salah itu tapi ganjaran saya membuat anak-anak baca itu kok lebih besar itu anak indadzoni abdibi saya berperasangka khusnudzon kepada Allah begitu Insyaallah akan Allah menuruti atau mengikuti khusnudzon saya itu jadi enggak ngaji saya itu pecinta dari dulu dan saya itu makin cinta FIA ketika saya belajar di Amerika guru saya saudara-saudara anda enggak ngira guru saya itu seorang Yahudi wah ini kalau orang-orang VI makin makin anu ini makin makin berjadi-jadi ini ulilnya Yahudi jadi guru saya ini salah satunya bukan hanya saya salah satu guru guru saya ini ada seorang perempuan Sufi Sufi Yahudi dia ini suka kepada Sufisme atau tasawuf dalam Islam dan dalam Yahudi dibandingkan itu namanya Profesor Diana Lobel orangnya itu Masya Allah hidupnya itu Sufi banget sederhana tawadu udah lah pokoknya saya anggap ini Sufi ini ya tidak sebesar Anemar Shimmel yang terkenal itu seorang ahli Sufi di Jerman perempuan yang luar biasa kecintaannya pada Islam pada Nabi Muhammad kepada tasawuf Jalaluddin Rumi luar biasa nah saya belajar pada orang ini perbandingan tasawuf Islam Yahudi kitab ikhya itu saking besarnya pengaruh kitab ini sampai ada orang Yahudi di Andalusia Spanyol nulis ringkasan kitab ikhya tapi dibuat untuk orang Yahudi kalaupun salah juga gak tahu kamu kan jadi ini ada orang Yahudi nulis ringkasan kitab ikhya untuk orang Yahudi saking kitab ini itu luar biasa mengesengkan isinya sampai orang Yahudi itu terkagum-kagum sama kitab ya saya belajar sama profesor ini jadi saya tuh ke Amerika bukan menjauhi pesantren jauh secara geografis tapi dekat secara hati dan spiritual Oh keren banget kan jadi jauh secara geografis malah dekat secara hati dan spiritual itu waktu saya di Amerika ikhya itu saya baca waktu di Amerika karya-karya Ghozali itu saya baca waktu saya uslah di Amerika itu selama empat tahun itu saya baca itu suksu hampir sebagian besar kitabnya menghazali termasuk kita filsafat dia saya baca bareng sama profesor ini tadi kitab ikhya ini luar biasa jadi saya saya ngaji ikhya ini atau cinta ikhya ini gak ujuk-ujuk ya ada yang bilang ini orang liberal kok baca ikhya wane tobat mulil ini ya wah gak tahu mereka ya saya ini sebetulnya ya dari dulu saya ini pecinta tasawuf cuma belum kelihatan aja sekarang baru kelihatan jadi saya pecinta tasawuf cintai itu Tuhan al-Ghozali itu kenapa saya cinta al-Ghozali antar lain alasannya ini ini ada kaitan dengan ayah saya ayah saya namanya kiyabullah rifa'i menantunya kiyai Muhammadun punduan tadi itu yang menulari saya cinta ilmu tadi itu ayah saya ini punya kiyabullah rifa'i kiyabullah rifa'i ini juga cinta nahu ketularan sama mertuanya ini ke Muhammadun ini dan saya ketularan ayah saya saya itu pecinta nahu berat nahu seorang makanya kalau ada ngaji ikhya saya itu saya sering bahas apa masalah nahu kalau apa ini karena saya ketularan ayah saya ayah saya juga ketularan bah Muhammadun punduan bah Muhammadun katanya juga dari bahkolil kasingan rembang itu kalau ngaji begitu ada masalah terkait dengan nahu ada kata-kata dibahas itu misalnya ngaji fekih pun ngaji tetap nahu juga itu nah ayah saya itu pecinta nahu nah ayah saya selain cinta nahu cinta bahasa nah itu saya juga ketularan ya saya Imam Hozali itu nulisnya itu saya katakan mungkin ulama salah satu mungkin malah bahkan satu-satunya yang ulama musim yang nulis apapun itu indah sekali bahasnya padahal Imam Hozali bukan orang Arab Imam Hozali itu orang Persia dia berasal dari kurusan dari kota kecil namanya kota Tuz ya Tuz itu Bambu Zali tapi bahasa Arabnya indah banget musimnya itu mudah difahami ya tentu saja mudah yang tahu tapi dibanding ulama yang lain jauh lebih mudah itu mozali karena itu saya suka Bambu Zali karena bahasanya indah karena saya penyuka sastra sastra Indonesia saya suka sastra Inggris saya suka saya itu dulu pengagum ini saya ceritakan Masarif ini waktu saya di Pondo itu saya itu pengagum tiga empat penyair ya Khairul Anwar sudah pasti kedua adalah Rendra waktu saya masih di Pondo itu saking cintanya saya sama Rendra itu satu ketika ada ke teman kelas saya di Matoli Ulfalah punya buku kumpulan puisinya Rendra namanya Balada Orang-orang Tercinta ada yang tahu Balada Orang-orang Tercinta karena saya tidak bisa beli buku ini karena saya miskin nggak punya uang untuk beli buku dan nggak tahu juga buku belinya dimana karena saya di kampung di kajian kan buku ini saya pinjam saya salin tangan karena saya nggak mungkin beli buku itu saya salin pakai tulisan tangan saya baca sendiri di kamar itu yang kedua adalah Gunawan Muhammad itu puisinya dari dulu sejak santai walaupun saya paham itu ya itu saya itu punya keanehan saya itu kalau cinta sesuatu walaupun enggak paham saya baca aja nggak paham saya baca aja pokoknya saya yakin ini bagus walaupun enggak paham saya baca puisinya Gunawan Muhammad dulu saya baca yang keempat adalah Safardi Jogoda Mono wah itu Safardi itu waduh sejak dulu saya baca itu jadi saya itu cinta bahasa dan dari sana saya cinta Al-Ghazali karena buku-bukunya itu ditulis dengan indah itu jadi dengan demikian saya sudah meng-cover tiga hal yang dimintakan saya pada pagi ini jadi kita sudah selesai mari kabubaran terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya terima kasih atas penjelasannya mungkin karena Kang Mulir buru-buru ya kita tidak bisa meminta waktu yang lebih jadi beliau sibuk mungkin kita cukupkan kali ini tentang kesimpulan dari dialog tadi saya tidak menyimpulkan sendiri silahkan simpulkan sendiri-sendiri tangkap apa yang menjadi motivasi untuk kalian semua jika pada intinya sesuatu bagi Kang Mulir atau mungkin untuk kita semua kita jadikan sebagai motivasi untuk belajar belajar lebih lagi hubul ilmu itu seperti itu jadi semangat kita belajar kita semuanya mahasiswa kita juga santri kita juga perlu untuk mempelajari berbagai macam ilmu untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi telah ketika kita sudah menjadi masyarakat ya kita sudah bermasyarakat jadi cukup itu saja silahkan simpulkan sendiri-sendiri simpulkan masing-masing apakah semuanya akhir-akhir kalam kami terima kasih pada semua semua panitia semua hadirin atas kehadirannya atas partisipasinya dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih pada atas BAT audio sound system yang telah memberikan akomodasi untuk kita akhir-akhir kalam semoga forum kali ini memberikan berkah untuk semua untuk kita semua memberikan manfaat aminallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati